Musim panas yang berkepanjangan mengakibatkan kekeringan di sejumlah wilayah di Bangka Belitung, salah satunya di Desa Batu Belubang, Kabupaten Bangka Tengah. Untuk mengatasi kekeringan, polda Bangka Belitung mulai mendistribusikan air bersih ke rumah-rumah warga. Puluhan ibu rumah tangga beramai-ramai mengantri air bersih yang disediakan polda Bangka Belitung. Wardila salah satu warga Desa Batu Belubang menuturkan, krisis air berlangsung selama dua pekan. Untuk memenuhi kebutuhan minum, biasanya ia membeli air isi ulang, sedangkan untuk mandi dan mencuci, dilakukan di sungai yang airnya juga mulai mengering. Kurang lebih dua minggu. Dua minggu ini? Untuk mandi dan minum sehari-hari di mana ngambil? Untuk minum, kami membeli di galon terdekat. Dan untuk mandi, kami biasanya ke sungai. Berapa jauh itu? Kurang lebih 500 meter. 500 meter dari rumah? Iya. Jadi lumayan sulit ya? Lumayan sulit. Polda menyiapkan 36 ton liter air bersih untuk warga yang terdampak kekeringan. Kapolda Babel, Irjen Polian, Sultra Indrajaya mengatakan, ada 300 keluarga atau sekitar 3.800 jiwa di 4 rukun tetangga yang terdampak kekeringan. Batu Belumbang ini ada 3.800 masyarakat. Dan di sini ada 4 RT. Lebih 300 kakak yang kekurangan air bersih. Maka dari itu, kami bersama TNI Polri dan juga aparat yang berkait, di dunia dari desa, kita bantu masyarakat. Jadi bukan saja kita bantu airnya, tapi kita juga kasih sembahkan. Distribusi air bersih juga dilakukan di Kabupaten Bangka dan daerah lainnya yang terdampak kekeringan. Merianti melaporkan dari Pangkal Pinang.